Intro Sahabat GKI Kali ini kita akan membicarakan Hubungan antara Allah dan manusia Ini adalah persoalan relasi Persoalan bagaimana kita melihat tentang gambaran Allah Teks Alkitab yang kita sudah lihat bersama-sama Berbicara pada satu hal yang sangat khas Yang biasanya dipahami oleh banyak orang Sebagai sebuah cerita tentang Tuhan yang menghukum Cerita Nuh selalu berkaitan dengan Tuhan yang marah kepada umat manusia Dan biasanya gambaran seperti ini begitu kuat muncul di dalam pikiran kita Sehingga kemudian kita juga menggunakan seluruh peristiwa yang ada Yang kita lihat dan kita rasakan Lalu kita lihat sebagai hukuman Tuhan Jika ada banjir seperti cerita yang kita baca Maka kita akan mengatakan Oh Tuhan sedang marah Kalau kita misalnya melihat bencana alam yang lain Maka kemudian kita merasa bahwa Tuhan juga sedang menegur kita Kalau ada persoalan-persoalan yang berat Maka kemudian kita juga akan berpikir bahwa Tuhan sedang menegur kita Gambaran tentang Tuhan seperti itu tentu tidak salah Karena memang di dalam teks kita kita membaca tentang Tuhan yang marah Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa pada ayat yang kedua Yang kita juga sudah baca Tuhan bukan hanya marah tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita Kesempatan untuk kita hidup dengan cara yang lebih baik dan lebih benar Karena itu saya rasa baik untuk kita pada saat ini mencoba untuk melihat bagaimana gambaran tentang Tuhan kita pahami Melalui kisah kejadian yang sudah kita baca Yang pertama jika kita melihat kejadian enam dengan baik Maka kita melihat bahwa ini bukan hanya soal Tuhan yang marah tetapi Tuhan yang sedih Salah satu analogi yang bisa kita gunakan di dalam rangka membaca cerita tentang Tuhan yang sedih adalah seperti orang tua dan anak Orang tua yang sedih melihat anak yang tidak melakukan apa yang dikehendaki dan apa yang diharapkan Sehingga kemudian rasa sedih itu membuat orang tua menjadi marah Sedih disini dan kemarahan bukanlah soal yang membuat hubungan antara Tuhan dan manusia itu putus Tetapi justru berbicara tentang bagaimana hubungan antara Tuhan dan manusia itu seharusnya menjadi lebih baik Jadi ini adalah persoalan tentang relasi Ketika kita hanya berbicara mengenai kemarahan Tuhan dan melupakan hubungan antara manusia dan Tuhan Persoalan relasi maka kadangkala kita membuat makna dari peristiwa Tuhan yang menghukum itu hanya sekedar menjadi sebuah persoalan kemarahan Persoalan yang membuat manusia dan Tuhan hubungannya terputus Ini adalah soal bagaimana Tuhan mencoba membangun relasi dengan manusia